Kenapa kita bingung Allah itu menjadi rohman, rohim, pengasih, penyayang? Kenapa kita takut? Jadi kita itu sudah jelas sekali kalau kita sendiri mendekatkan karo Allah Kita itu telah melekat di dalam jiwanya Kita itu punya Allah itu yakin dan mutlak Itu mudah Kita sama Allah lebih dekat Allah lebih dekat dengan kita Niko bambang Bapa Nekene dengan woonten sing nam ini petunjuk ini godaan bedanya antara ini petunjuk kalian godaan padahal ini kadang-kadang ini dinalar secara secara terbuka langsung di langsung dikot di pangan agama ini petunjuk kadang-kadang ini godaan itu kadang-kadang gaya saya ini petunjuk kalian godaan kalau ini pemberitahannya makanya ini ada wahyu kramat mak unah istri jerot ini dibilang sama-sama wahyu gajeng Nabi yang terima ya itu kramat poro wali mak unah poro mu'min istri jerot wong kapir maksudnya juga berpedoman lalu nih tadi ya lah itu kesentikan kesaktiannya hampir sama tapi ciri-ciri ini kaya mak unah lagi indelala kaya manuai mu'min ikindelala sampean pamaneo nggung dicekat dengan urut dipekal pamane samane indelala maru samane nggono sama liwat wongi turu sing gadis ngocok Hai lasejenis diniati itu dimulai kaya anane kodam kaya apa itu titianing ini ini ngayangnya kelura pening kehancuran ikuti tenang ngonok nek inti nih maknanya gila aku itu kudu ditepepakem karo dasar makanya kalau kita enggak memangannya kaya kalau kita wis penak toh nyuntuh kaya naik kur'an khadet gitu tarik-tarik poro nabi penak apa dikejainis penak ngajini karembuktekno aku enggak tak laku ini dulu nguruh mau ikut sing sing jelasin awak dikejainis penak wotong anjar saigi bungkus anjar ki karanya untuk makanya kenapa kuyumbambang anda eh guleono tapak ekuntur ngelayang gali kangkung susu ngangin bisa paketkan lah pengertini tapak ekuntur ngayang kuwi wendelo sejarah perjalanan iku yang sifatnya merubah sesu contohnya ke sampehan wewe cilik lahir ya kedunungan iling ya sampai saiki terakhir sampehan perjalanan sampehan pemusamanya biar ini tahunnya sawah nyolong kacang pun nyolong delih pamanik kasarannya sama gak sama catat lah iling kan perbuatan sampehan ini lu iya enggak mulai iling sampe terakhir jagungan biar aku sampehan ini eh iku sing dari tapak ekuntur ngelayang lagi pula sejarah peraluhur jahe jasmerah kemau titikin deloen piye sejarah ini ini mau itu maknanya tapak ekuntur ngelayang kemau lah ini sing api-api ikulah perlu dicontoh iya enggak lah iku sing dari tapak ekuntur ngelayang lah galih kangkung menggalih kang yang agung digalih disurasa dimaknani ini lah iya kan susu ngangin itu anaknya napas-napas-napas lupus itu yang lebih muntun dengan apa diwiki akhirnya anaknya nguritku itu lah itu perlu kan ini nguritku perlu yang dihanyi makanya ngajiku ini tanpa pakem itu membayani makanya kenapa aku selalu dasarku ini kalau siji aku mengacu dengan ini Quran khatis kuih kaya ijmaqiyah nakli-akli karo para leluhuriku petunjuk dulu saran-saran para leluhur sengwis murdengkasihkan jatiku gitu le contohnya sengg kita kaya yang rogo warsito kaya sapa iki eh Sunan Kalijogo tak sejarah-sejarah ini jelas sekali gelarannya kaya sisi dinar manu gala kau lagu gusti iya nggak nah jadi kita itu harus pake pedoman nah kita dengan saran-saran aku nyuntuh lagu ini nah di nyanyi baru kerasa lagi tuh ya kan nggak penak tuh penak jani ngajik jani ceto anulih ceto makanya pakai dari nakli-nakli di samping akal juga ngai pedomanik Quran jadi masalah petunjuk ya petunjuk cobaan jadi ini petunjuk makanya neng kini kaya kita itu wajib itu iso neng jaluk neng kustialah jadi jaluk petunjuk neng kini neng konek ya kemang balik kudulaku kemang neng laku itu mau di cakno patrape laiku sing darah ini petunjuk pasti petunjuk mesti neng kawak mesti tau neng kono nah konek cobaan sebetulnya kano cobaan neng kini ki sebetulnya pengertiannya gak cobaan tapi neng kini konek hakikatnya konek peringatan contohnya kaya aku dewe aku lengahku waku lengah ya aku dicoba lorulutang tahun aku iku jadi diperingatkan nah anek dewe diperingatkan dengan penuh kesadaran lah awak dewe langsung ngadep nih kustialah mendekatkan diri sama Allah itu anunya makanya wistah dati uang ini anu rasa bingung lanek awak dewe dikustialah kustialah segalanya wistah khawatir lah aku makan ini ngonu mau mbak wilis mbak wilis ini pak ini udah dosakan menungsoniku mbak wilis peteng batin ini yaaah ini kaya peteng batin itu yaaah yang pacar yang pacarnya ini karena Dewi tidak dekat dengan Allah itu jelas sekali ini Dewi padahal dihidupi dengan Allah dihidupi dengan Allah itu yaaah petunjuknya sudah jelas alurnya sudah cerita kenapa kita bingung Allah itu menunjukkan rohman rohim pengasih penyayang kenapa kita takut jadi kita itu sudah jelas sekali kalau kita sendiri mendekatkan karo Allah melekat di dalam jiwanya kita itu punya Allah itu yakin dan mutlak itu mudah tidak keseluruhan mergo peteng mergo mengenai kita sama Allah lebih dekat Allah lebih dekat dengan kita kan begitu nah coba lah digali itu nah iya 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 si iya 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 terus gempatan di nepalu juga akhir tahun seperti yang kemarin di ancor juga tsunami juga dan akhir tahun pesawat air asia jatuh di perairan sumatra juga akhir tahun tapi kenapa mbak semua musibah datangnya di akhir tahun kalau permasalahan ini kaya bentuk-bentuknya evaluasi kembali lagi ikulah sangeh sangeh mursali menungsani sangeh mursali menungsani enggak mendekatkan diri sama Allah karena apa sih uang wajilat tuntunannya cetak jelas saya ke contoh wailah kaya pengen sing yang apa itu paham-paham kaya sing islam ngaku islam juga pecah gara-gara nih loh itu ceritanya terus pilih tojani wang coro aluri kewi jelas sekali Allah tuh siwati kanan tunggal Allah dudak wajib ibu wujud Allah itu tan kenokin oyo ngopo nengkini kimbo yodi rasa nolak Hai sakitnya punggung ati simeng ngakon Gustala gano juga mungkin permasalahnya opo-opo ngawak diwiki ono meono itu mesti ono singa nani gila menciptakan bahwa iya kan itu pasti lah nesaiki memang zaman-zaman akhir iki panjang wis keterlaluan menung sois betul-betul rusak di dalam jiwanya mintanya coba mintanya kena kebejaan lagi di mangani kena opo kalau bedanya nanti kembali kepada Cokro mehilingan kembali ke kerajaan nilai jenengi rojo itu ya ikuti rakati luar biasa gak main-main ngerti peran-ratanya ngurip eh sakit di pimpin karo wong pinter-pinter mik ngunak nih akale tok rosonek di gawe jadi ini juga yang ini ki wis wajar 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 banget dan bali olah menegak diri sama Allah maksudnya seperti itu nah ikulah sangat murkanya alam tadi singgungku alam gitu itu mutlak itu manusianya kurang interaksi diri wah ya jelas dong jelas sekali coba rasanya lah manusia-musia di pemerintahnya segalanya modeli eh eh pekoro omongan lebuh penjara lebuh penjara CNH eh eh sehingga apa yang menjuku kayu pokakao dihukum berang tahun yang koruptor bebes kekeliaran gak kegakar bukan keliarannya kemudian terus menghukum biaya apa Gustalan terima kemudian Yosemono kan gak iso gitu lah Mbak kalau melihat situasi seperti ini Mbak menurut Panjeningan kan keadaan sambun ngacur nih ngacur salah satu titik awal akan terjadinya goro-goro sudah berjalan itu memang sudah gendak alam seperti itu karena menungkannya kebacut menungkannya kebacut tenang biselah diluang di model-modelnya saiki diluang tahlah eh nah cobalah saiki dengan ada korona masing-masing ini biaya kuno-makun ini jenis bergebloknya biaya ini bisa memang ngono ini peringatan gue gak sefata lagi enggak sefata lagi coba orang-orang gak ngomong cerita korona bisepodo diem gak ada lah kayak lakana eh apakah ini ada hubungannya Alikum Mbak Bilih sekali dari 2025 yang banyak di prediksi banyak orang akan ada terjadinya tatanan baru kehidupan dunia suantara nah ini makanya ini sudah muncuri sing kalau saya punya keyakinan seperti itu berarti ini tingkat pembersihan sekarang pembersihan iya iya tadi wis gak asing lah bagi saya loh ini untuk saya saya pribadi saya ndak asing seperti itu karena sudah alam murka ini sudah sudah bayangkan akak kaya ingkar karo gusti Allah hari eh uang-uang semuasa itu membari karo gusti Allah duduk duduk musriknya uang eh kok opo-opo terus kaya 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 gudai gusti Allah ngak kaya ngecewkan kaya anjin kaya babi diciptaknya kok cara berpikir penalarannya biye gusti tuh alam roya dibuka belak terserah kaya apik ini nelek ini contoh nih kaya nabi Adam ya waktu awal kedatian prosesnya mulai Nabi Musa karena Fir'aun yang mengaku Gustalah yang kedatiannya ya menggelar keadaan kebegak keagungan Gustalah kebesaran ini Nabi Suleman karena itu Bilgis eh kesabarnya kayak Nabi Ibrahim Nabi kalau Ismail iya kan ini contoh-contoh Gusti Allah jangkep komplit Awalnya ngajiknya jani gak sulit jani nyuntuh kuih buktek no baruk wengkopi jani misalnya contoh-contoh kaya karek kita sendiriki terus pojangan nyuntuh lak penak sehingga karek nerok kaya tapi nyangono gitu loh lani terbaik sekedar cerita-cerita dok akhirnya cerita dalam cerita luwe-luwe sing coro ngajini sing gurung teteh wis medar mulang waduh laliran-laliran sehingga karkaruan iu sing apa jenis kaya MTA anak sing opo kewis siah sing model kaya laliran-laliran lebih baya baya kena oposiko gak melihat ini induk ya ngaji pada Quran khatisi ini biye ini tafsir ya itu bukti ini kan itu pola pikirnya kan menungso kan eh eh lah pikirnya menungso kuih wisok pecah sak mwono gaya gimau nih aliran-liran itu lah tambah-tambah sing kejawen ini kadang-kadang kaya-kaya di Jodha eh dianggep musrik ya ini memang terus cacaan biye ini eh iya nggak lu apa bisa ngebari kustiala ngomong bama kalau waktu aljina walisan hilali abudun enggak udah bisa caca sekali deh harap iye hmm selamat menikmati